Assalamualaikum, sejatiku, mendoakanmu adalah buktiku kepada Tuhan, Anno'hibu kafilwa, bahwa aku benar-benar mencintaimu. Itu sebabnya aku tidak akan pernah selesai mendoakan, karena sejatinya aku dan kamu milik Allah SWT. Ayatku selalu mengatakan, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke syurga. Dan pada akhirnya, aku telah sampai di titik ini. Aku sampai kali ini karena aku takut. Takut karena doang kita tidak sejalan dengan takdir. Sejatiku, jangan pernah menyerah untuk selalu mencoba menebar kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk selalu berusaha. Bersyukurlah untuk sesuatu yang masih ada. Ihlaskan untuk sesuatu yang sedang tiada. Dan bersabarlah untuk sesuatu yang belum ada. Kamu harus mengetahui semuanya. Karena kita tidak punya banyak kesempatan, dan kamu belum sepenuhnya mengenal. Aku membaca seluruh isi buku ini. Dan kulanjutkan dengan kisahku. Suatu hari, ibu ku pernah berpesan. Nah, menjadi orang baik tidak akan pernah rugi. Suatu saat, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Orangtuaku mengirimkanku ke pesantren. Dan Alhamdulillah, berkat ikut semua. Aku mendapatkan banyak ilmu dan berkah. Dan insya Allah, setiap waktu, aku akan berusaha untuk terus mengamalkannya. Aku bersyukur memiliki saudara, seperti Bang Insul. Aku banyak belajar darinya, bagaimana arti kesabaran. Dan Alhamdulillah, kini ia terlihat sangat berbeda. Ia setelah bahagia. Ia memiliki pendamping hidup yang sangat menyayanginya. Aku sudah benar-benar ilas. Oh iya. Dan aku sangat beruntung bisa dipertemukankan mereka. Mereka sangat sedia mendampingi dan mempersamai, bagaimanapun dan kepadapun. Terima kasih, Ya Allah. Dengan penantian panjang, Alhamdulillah, aku bisa lulus. Aku hadiahkan ini untuk kedua orangtuaku dan juga dene. Dulu mereka sangat ingin melihat anak dan cucunya sukses. Dan insya Allah, atas ridomu, akan ku itiarkan semuanya. Aku izin ke Abang untuk pergi bermusyafir. Namun tetapi, Alhamdulillah, Al-Fatihah Syurga tanpa isat Bismillahirrahmanirrahim Kulangkahkan kaki ini dijelat kebaikan Aku akan berikhtiar semaksimu mungkin Aku akan berusaha menggapai mimpin Semoga Allah meridui Pak Yusuf Doakan selamat ya bang ya Semoga Selamat bisa menjadi orang yang membutuhkan Kebanyak orang Dan Insya Allah Selamat akan bergadai diri baik-baik di sana Selamat doakan Semoga Bang Yusuf dan Semoga cita-cita yang kamu inginkan Menjadi nyata Dan jangan lupa juga Salman Doakan orang tua kita Nenek juga Itu Menjadi tugas kita sebagai anak dan cucu yang baik Insya Allah Salman akan selalu latihan doa Bagaimana ya Bagus Semoga Semoga Sampai dengan selamat Dan bisa Kembali lagi nanti Kita berkumpul Sama-sama di rumah ini Dan mudahan Amin Baiklah Kalau begitu Salam 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 Assalamualaikum Untuk ini Aku tidak memberitahu siapapun Bahkan sahabatku sendiri Dan ternyata Eh 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 Mis Apa apa Mis Satu hal, salah satu hadiah terbesar dalam hidup ini adalah persahabatan dan aku telah menemukannya. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. 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 Ya Allah. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 menikah. Terima kasih. 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 baiklah saya izin pamping Mas Alma ini siapa Oh sudah baiklah begitu semoga kalian semua kebetulan dari tadi jangan menunggu Oh iya agak ya biar kita dalam pembangunan mesin masih cukup masih sangat ya tidak papa yang penting kita selalu berusaha sekarang kita kuatkan lagi langkah dan ikhtiar kita besok kita mulai lagi semoga apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah baiklah saudariku semuanya ada anugrah yang paling besar dari Allah ia adalah cinta dengan cinta maka manusia menjadi berpasang-pasangan dengan pasangan itu ada syariat menikah seperti yang kita ketahui menikah adalah menjalankan sunnah nabi sesuai dengan fitrah manusia ya dengan menikah banyak hikmah yang bisa kita ambil salah satunya dengan menikah mendatangkan ketentraman jiwa tumbuh rasa kecintaan dan kasih sayang demikianlah itu yang disebutkan dengan sakinah mawadah warahmat seperti yang kita ketahui dengan sakinah ada ketentraman jiwa dengan mawadah ditunjukkan rasa cinta dan kasih sayang dengan warahmat kita diberikan rahmat dengan rahmat itu maka kita diberi keturunan dengan keturunan maka umat manusia terus berlanjut dan berkesinambungan sebetulnya saudariku berusaha atau tidak berusaha jodoh sudah ditetapkan oleh Allah tetapi bukan itu masalahnya kita tetap akan dianggap berbuat keliru ketika kita tidak membersamai dengan suatu upaya dan ikhtiar maka disini yang paling kita pentingkan adalah usaha dan ikhtiar disamping itu kita perlu niat yang sangat bersih jika kita menjalankan ibadah ini dengan niat yang bersih maka insya Allah semuanya akan tertakar dengan indah selamat menikmati terima kasih semoga terima kasih 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 membersih Ayah pernah berpesan Sejatinya hidup adalah perjuangan Dan perjuangan adalah Bagaimana kita bertanggung jawab dan bermanfaat Kepada sesama Umi Janawati Nanti suatu saat Salma akan dapatkan laki-laki yang baik seperti ayah Amin Ibu jadi kangen sama ayah Esok lusa Adalah hari dimana salah satu harapanku terwujud Alhamdulillah Aku diamanahkan untuk memukai yasang nyatim piatu Untuk itu Aku tidak bisa sendiri Terima kasih telah menonton 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 Hata dari mana sayang Biasanya Hata dari mana sayang Halo, Jiguan. Oh iya, Mas Salman sendiri sedang apa di sini? Oh iya. Saya diamanakan untuk membuka peresmiannya Yasan. Dan saya rasa Salman bisa membantu. Semoga Salman berkenan untuk hadir ya. Baiklah, Insya Allah. Semoga acaranya lancar, Mas Salman. Dan senantiasa diberkahnya oleh Allah. Amin, terima kasih Salman. Masa di sini. Jadi anak yang soleh ya. Jadi, cekat baik-baik ya. Semoga bermanfaat. Ya, Mas Salman. Makasih, Kak Aman. Sama-sama. Baiklah, kalau begitu, Sajin pamit. Hati-hati ya Salman. Semoga Tuhan selalu melindungi kalian. Amin. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Enggak. Enogit. Kakak, ada lagi? Aku titip kali ini, karena aku yakin, semua hal berawal dari yang terkecil, dan tak mengapa, aku yakin suatu saat kamu bisa menunjukkan cita-citamu ini, kuatkan langkahmu dan aku akan terus mendoakanmu, semoga setiap langkah kakimu diri doa oleh Allah, Salman Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Terima kasih telah menonton Dan 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 Jadi bagaimana? Seolah-olah, di waktu yang tepat, saya akan ceritakan semuanya. Yang pasti, kita harus bersyukur. Punya kawan-kawan dan sahabat seperti mereka. Yang selalu ada, peduli, kapanpun, dimanapun. Baiklah, Salma. Saya izin pamit ya. Semoga Salma dan keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Salma, jangan pernah katakan selamat tinggal. Karena kita pasti akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Hati ku lama jauh darinya menahan takdir kedatangamu. Bukan kuasa ku. Ntar kecil juga denang ya. Apa? Mau jadi pesat boleh? Awas. Jangan boleh dirikan baik ya. Ada satu keinginan ayah, nak. Ayah punya cita-cita. Andaikan Salma punya rezeki suatu saat nanti. Ayah hanya ingin bangun sebuah masjid untuk digunakan masyarakat. Tempat berdoa, bermenajat, beribadah. Ayah yakin janji-janji Allah. Bahwa Allah akan terus memberikan pahala tanpa putus. Bagaikan air-air yang mengalir di hamparan sungai-sungai bumi ini, nak. Tapi itu cuma cita-cita. Selamat malam. Hei Umi, kamu mau nangis? Enggak, aku lagi liat pemandangan sambil nangis puisi Nangis gak? Kamu baik aja kan? Sedang apa? Aku tadi masak agar ada rasa gula red Gula red? Pakai tantan? Pakai, karena itu suka numi kan? Udah matang gak ya? Kayaknya udah, kita ke dapur yuk Dapur, oke Kejar sini ya Oke Sampai jumpa 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 Aku selalu mencuri pandangan untuk melihatmu. Aku tidak ingin kembali berdosa. Sekarang, kita harus sama-sama berjuang. Aku yakin, kita bisa mewujudkan cita-cita ayahmu. Kita sama-sama membangun masjid. Aku mencintaimu karena Allah. InsyaAllah, aku akan beritiar besok untuk menemui ibumu. Mas Salman. Aku yakin Mas Salman adalah orang yang sangat baik. Tapi mohon maaf, Mas. Apa benar, Nasahrul? InsyaAllah, Bu. Dengan bekas saya pulang dari Cairo, dan persetujuan ayah saya, apalagi saya sudah kenal dengan Salman dari sejak kecil, Bu. Mas Salman. Dia adalah sahabat kecilku. Dia telah lama memantaskan dirinya untuk bias. Umi dan aku tidak bisa. Aku doakan, semoga kelak Mas Salman mendapatkan jodoh yang lebih baik. Baiklah. Sejauh apapun kamu melangkah, sejauh manapun kamu pergi, dan sebagaimanapun keadaanmu saat ini, tolong ingat satu hal. ada seorang pria, yang akan memberikan hidupnya untukmu. Tetap jaga diri kamu baik-baik. Kalaupun kita tidak berjodoh, semoga aku diberikan hati yang kuat untuk menerimanya. Takdir tidak bisa dilawan Mas Salman. Aku tahu, memang tidak ada yang bisa menulang takdir. Melainkan doa, dan aku akan terus berdoa untuk kebaikan. Assalamualaikum. 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 Se gunung kepingan dinar, tak bisa mengalahkan kilau cintaku. Bahagia ku melihatmu Memputar senyum Kelahkan kering Namun bila saatnya Aku harus pergi juga Tinggalkan engkau Tinggalkan semua Hidra cintaku menguatkan Alasam ku tutup menjadi manusia Namun baik kamu di atas Alasamu'alaikum masjidah Menjentu barangkin aku berlari Hidra cintaku menguatkan Alasam ku tutup menjadi manusia Namun baik kamu saat Hidra cintanya datang Menjemputku Barangkin aku berlari Aku harus meninggalkan Semua cinta ini Ambilah hampir waktu Ambilah hampir Ambilah hampir Ambilah hampir Ambilah hampir Bagi saya untuk menyampaikan Untuk menyampaikan kepada Pihak keluarga Selama ini Pasien Ambilah hampir Ambilah hampir Ambilah hampir Ambilah hampir Ambilah hampir Ambilah hampir Terima kasih. Buku catatan hariannya, Saumah. Di sini banyak sekali ungkapan-ungkapan tentang keinginannya. Dalam setiap ibadahnya, dia sering melantunkan doa-doa untuk kesehatan dan keselamatan kamu. Dia terlalu banyak menyembunyikan keinginannya. Dia terlalu banyak menyembunyikan dari kehidupannya. Termasuk pada Umi. Sama-sama. Umi ingin dia bagi. Umi ingin dia bagi. Banyak sekali catatan harian di sini. Masukin. Di situ tertulis. 2 Februari 2022. Dia adalah sahabat kecilku. Dia telah lama memataskan dirinya untuk emas. Pungi dan aku. Tadi tidak bisa dianggapkan. Tadi, saya izinmu. Ada suatu hal yang harus bereskan. Bukun saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku doakan, semoga kelakuan sama mendapatkan jodohan tubuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yang ku jaga selamanya Yang ku jaga selamanya Tolong jaga ibu dan antarku ya Masalah Dengan siapa engkau disuruhkan nanti Namun saat sinarnya datang Menjemputku Mana mungkin aku berlari Aku harus meninggalkan Semua cinta ini Dan bila nanti Bertemu dia Ku mohonkan Kembalikanlah kami Satukanlah lagi Di surgamu Ya Allah Melihat kondisi pasien yang semakin minum Operasi transplantasi harus dilakukan Jika tidak Segunung Kepingan dinar Tak bisa mengalahkan Gilau cintaku Bahagiaku Melihatmu Salma Salma Ini Umi Ini Umi Alhamdulillah Ada orang baik Yang mau membantu Kesembuhanmu Insya Allah Kamu akan sembuh Akan sembuh Mereka bilang Ini resiko yang sangat besar Namun aku telah siap Dengan segala sesuatunya Dan jika doa kita tidak sejala Dengan takdir Aku ingin Meski nanti kamu tak bisa melihatku lagi Tapi percayalah Kamu tidak pernah sendirian Karena sebenarnya Aku tidak benar-benar tiada Jiwa yang lama akan berakhir Dan digantikan dengan jiwa yang baru Dengar Salma Aku akan kembali hidup dalam dirimu Dalam ingatanku Aku yakin Cinta kita adalah cinta sejati Cinta sejati Tidak berakhir dengan kematian Aku akan memohon kepada Allah Untuk berjumpa denganmu dua kali Sekali di dunia ini Dan sekali lagi di syurga Sampai jumpa denganmu Terima kasih telah menonton 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 Aku titik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton